Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sidri Bani hadir lagi Apa kabar teman-teman Semoga sehat-sehat ya semuanya Nah di video kali ini kita bakalan kasih informasi mengenai Untuk pemula Memilih Anakan Atau indukan Nanti kita akan bahas Mengenai pemilihan Indukan di kandang Bagi pemula ya Tapi sebelumnya Jangan lupa like dan subscribe Jika ada sanggahan Ataupun komentar Di kolom komentar ya Jangan lupa like dan subscribe 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 ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman kita di grup sebaiknya pemilihan untuk beternak rinci itu dari anakan atau kah indukan nah kita akan bahas mengenai pertanyaan ini ya teman-teman buat teman-teman yang memang baru ingin belajar beternak rinci sebaiknya teman-teman memilih anakan kelinci yang telah lepas sapi ya jadi teman-teman bisa sambil belajar mengenai tingkah laku kebiasaan kelinci yang nanti akan diternakan pemilihan anakan didasarkan kepada pengalaman kita untuk beternak rinci sampai sejauh mana ya bagi para pemula saya sarankan membeli kelinci yang telah lepas sapi nah teman-teman setelah memilih anak sapihan bisa mulai belajar ternak rinci ya bukan berarti teman-teman tidak tidak boleh membeli indukan langsung ya cuman saya hanya memberitahu sebagai pemula kita akan belajar ternak rinci mulailah dari anakan sapihan yang telah lepas sapi ya disamping harganya lebih murah daripada indukan anakan sapihan yang akan kita ternak akan menjadi bahan pembelajaran nantinya kita ya jadi teman-teman tidak disarankan bagi pemula untuk memilih langsung indukan karena memang perawatannya berbeda dengan kelinci sapihan setelah memilih anakan sapihan untuk belajar ternak jangan lupa teman-teman pemula harus banyak belajar di beberapa grup ataupun teman-teman yang biasa berkecingkung di dunia perkelincian jadi banyak di luar sana beberapa referensi tentang ilmu mengenai pemeliharaan kelinci jika teman-teman memang niat membeli indukan saya juga tidak bisa menahan ya dengan selisih harga kisaran Rp30.000 saya lebih menyarankan teman-teman pemula untuk memulai ternak leji dengan membeli anakan sapihan dulu ya jika memang anakan sapihan yang teman-teman beli bisa bertahan sampai 6 bulan mungkin teman-teman bisa mulai membeli indukan untuk diternakan harga di setiap daerah akan bervariasi ya jadi teman-teman bisa memilih anakan sapihan ataupun indukan sesuai dengan jenis kelinci yang memang teman-teman suka nah itu dia teman-teman kita sudah kasih tahu buat para pemula pilihan yang tepat untuk peternakan itu dari anakan atau indukan ya jadi teman-teman semua bisa memilih perinci dari anakan ya itu sebagai tahap pembelajaran buat teman-teman yang baru pertama belajar berternak di dunia perkelincian ya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe nantikan foto-foto dan video terbaru lainnya dari Fitbit Bani ya terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa